Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soullander udah termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja kunjungi instagramnya nurholisdemandeskor Atau kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Disana top up Soullander murah, 1 dolar itu cuma 14k, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak, mendingan kalian langsung aja top up disini cuy Misalnya ada yang nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih top up disini Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultanan Soulland Jadi menurut gue ini udah aman banget Ini ada beberapa testimoninya Nah kalian udah liat kan testimoninya Jadi tunggu apa lagi, top up Soullander udah termurah dan terpercaya hanya di nurholisdemandeskor Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih Ya kembali lagi bersama saya di channel Rafi Rizali Di video kali ini gue bakal bermain game Soullander udah liat lagi seperti biasa Seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game Soullander Kali ini seperti biasa karena udah ada event baru, gue mau bahas event baru Dan gue juga mau build Ye Ling Ling di hari natal, di event natal ya Karena gue udah top up juga buat beli Ye Ling Ling ya Nah disini gue bisa claim yang kos kaki Nah ini kalian yang pengen kos kaki, itu bisa beli aja di festival pack Nah gue pengen bahas dari event festival limited Nah ini kan di dalamnya ada High Dermy Pond Nah ini usahain kalian buildnya High Dermy Pond dulu Abis High Dermy Pond, kalian bisa ambil border Christmasnya ya Gitu ya, takutnya kalau kalian gak ngambil High Dermy Pond dulu Nanti kalian ketinggalin eventnya Takutnya lupa ya kan, ketinggalan yaudah Kalian gak dapet High Dermy Pondnya Jadi saran dari gue High Dermy Pond baru border ya Nah ini itemnya dapet dari mana aja bang? Yang pertama ada Christmas hat, ini dapet dari story normal sama story elite Terus yang kedua ada Christmas candy Ini bisa dapet dari shelter city, arena sama grand match arena Jadi gampang sih ya farmingnya ya Kalian tinggal beli remaining chance di shelter city 3 kali Sama beli remaining chance di arena, itu gampang banget Nah kalau kos kaki itu dapetnya dari login Tadi dapet kos kaki ya, dari login dapet 4 Sisanya kalau kalian mau kos kaki bisa top up di festival pack Eh disini gue langsung beli aja Ye Ling Ling ya Gue mau ngambil Ye Ling Ling Dua Dua puluh ya Jadi langsung gue build nanti ya Disini ada aksesoris exchange Ini aksesoris bisa kalian tukerin aja Kalau kalian punya kos kaki, kalau pengen juga ya Terus ada resource exchange Kalian bisa nukerin Devil Spider Core yang worth it menurut gue ya Terus kalian bisa nukerin Heaven and Earth Essence Terus Spirit Avatar Essence Sama nukerin Domestone ya Jadi empat itu yang menurut gue worth it Sisanya sesuai kebutuhan aja Misalnya kalian lagi butuh pet, bisa ambil pet Misalnya lagi butuh Hide Down Weapon bisa ambil Hide Down Weapon ya Itu balik lagi sesuai kebutuhan ya Terus selanjutnya gue mau bahas event Hide Down Weapon Ini tadi gue udah gacha ya Menurut gue gachanya minimal 20 kali ya 20 kali itu udah worth it banget cuy Buat gacha Tapi kalau kalian misalnya yang baru main Terus ada event ini 30 kali itu menurut gue udah worth it ya 30 kali Tau gitu Kalau 40 kali menurut gue kemahalan Kalau kalian kurang kuncinya ya Terus di Hide Down Weapon Cellnya yang wajib dibeli apa aja bang Nah ini Yang wajib dibeli 4 ini ya Kalian bisa lihat Itu sih kalau buat Hide Down Weapon ya Lanjut kali ya Gue mau build Yee Lingling cuy Yee Lingling ya Kita build aja nih Yang penasaran buildnya bisa simak sampai akhir ya Langsung aja kita summon Yee Lingling Einheart Begonias Akhirnya gue punya Yee Lingling ya Kita aktifin dulu di Sininya ya Sip 95 handbook gue ya Naiknya gede banget sih Lumayan Sekarang gue mau fokus di Yee Lingling dulu Kita bisa Langsung aja Ini bisa enhance Awak kening Jangan lupa ya Awak kening Jangan lupa nih Kita ambil aja Ntar Ngurang BP nya lumayan banyak ya Kita dissolve awak kening dulu Yang punya Ini rong-rong ya Terus kita beli punya Yee Lingling Beli 6 ya Jangan lupa Sip Kita upgrade Skillnya Kita pake sementara Pake Cosmo Protector dulu ya Buat Hide Down Weapon baru Kalian bisa pake di Yee Lingling Karena itu buat Yee Lingling ya Hidden Weapon baru yang SS itu Yang SSS maksudnya Itu kita upgrade aja Enhance nya max Sip Lanjut kita upgrade Weapon nya dulu Sampai max dulu Karena di Weapon nya ini Ada skill khususnya ya Bisa nambahin Head Speed tuh All Recover HP Equivalent 4500 Attack Jadi fokusin di Weapon nya dulu aja Oke sisanya gue sisain buat awak kening nya coba Takutnya kelebihan kan Ini gue pakein Ini deh Terus Soulbone ya Kita pasang soulbone nya Soulbone nya merah ya Kalo gue ya Pake soulbone merah Eh Iya deh bener-bener Kita pake soulbone merah Cuy Oke kita upgrade Ini jangan lupa Sampai Sun 3 doang ya Masih kurang Bahan upgrade nya Disini ya gue pake Buat healer lah ya Udah 20 BN lagi ya Kenceng banget ya Karena bahan upgrade nya kurang Gue nyari Hero yang bisa Gue Ini ya coi Ini kali ya Ahin kali ya Kita upgrade Oke udah max ya Udah sun 5 Lanjut Gue mau Awakening kali ya Soulbone udah gue tuker Fiscal skill dulu deh Kita one click aja lah Udah banyak kan Tuh namanya gede ya Skill skill juga Nambah BP nya gede cuy Tag Ultimate Tag Jangan lupa Defense Damage Reduction Sip Nah udah ya Terus cultivate Jangan lupa juga Kita max aja Kita max upgrade cultivate Masih sisa 13 ribu Lanjut Lanjut Nih gue pengen Martial soul spirit avatar nya One click aja deh Ini nanti yang di Daimubai gue pindahin kayaknya Yang di Daimubai ya Jadi gue nanti buat upgrade si ini Oh ini kurang sih Masih bisa di upgrade ya Cuman kurang Coba gue cari yang Ini deh Anakipunya si Tangshan ya Oh ini bisa bintang 2 Kita upgrade Jangan lupa Spread avatar nya Ini deh Sip Lanjut Awakening ya Awakening nya kita lihat Kurang berapa Nambah BP nya Wah 170 Gue udah mau 21 BN cuy Satu Emang nambahin BP nya Gede banget ya Kalo hero-hero baru tuh Jadi kalian Nyapain hero baru Bisa aja langsung Regen rate jangan lupa ya Regen rate dulu nih 14 44 Kurang 2 nih Kurang 2 Yang ring nya ya Kita ambil aja Awakening Oke yang HP nya 4 Butuh 4 ya Oke sementara Segitu dulu Lanjut deh Gue mau naikin Awakeneng bajunya Oke Nice Nambahnya segitu doang ya Oh Bisa 21 BN Karena Nih rongrong belum gue pake Di line up ya Nanti mungkin gue bakal gue pake Tapi gue pengen ngetes dulu nih Kekuatan dari healing nya Healing efeknya Kita ngetes di health locker kali ya Wah 21 BN nih Speed nya Masih 6700 Karena belum gue ganti ya Nih rongrong Butuh banget nih gue Cuman nanti ayo lah Kita tes dulu nih Buat build nya tadi ya Nanti gue bakal kasih tau lagi Di akhir video build nya Liat Set Healing nya Gimana healing nya nih Skill ulti nya dia Wah Jadi tebel ya Wah gila enak banget ya Ini tim gue sama sekali gak ke hit ya Ini bagus banget cuy Kacau healer ya Ini kalo lawan musuh yang belum punya Iya lingling Enak banget cuy Sama sekali gak kesen tuh Ini dia belum nge skill dari tadi loh Masih ketahan skill nya Tuh Dia gak nge skill dari tadi cuy Sip menang ya Iya lingling cuy Nih kita liat status Status nge heal nya ya Status heal nya kalian bisa liat Iya lingling Heal nya Kalo dibandingin rongrong musuh ya Tuh rongrong musuh sama sekali gak nge heal Karena langsung mati Kalo yelling tadi dia masih bisa nahan cuy Masih bisa nahan gak mati ya Gege sih Heal nya tebel banget Dia tadi belum nge skill sama sekali ya Oke kita lawan lagi Dia kayaknya nambahin buff juga ya Kalo buat yelling ini nambahin buff ya Jadi ketim juga enak nih nge heal nya ya Devil transformation Sip menang ya Kita liat lagi heal nya berapa nih Kacau sih dia gak mati cuy Kena shark showbite gak mati dia Wah heal nya emang gede banget ya Kalo dibandingin nih rongrong emang udah jauh banget Emang beda grade juga cuman Ini imba banget sih Kalian kalo beli duluan emang enak ya Kalo lawan musuh yang belum ada nih rongrong nya Menurut gue ini emang udah bagus banget sih Ini buat build nya terakhir ya Biar kalian ada gambaran Gue pake Cosmo Protector Terus pad nya gue pake Octagonal Grice Immortal Herb nya Ya buat healer ya Buat naikin healing effect Terus soul bone nya pake SS Plus Merah ya Gue pake merah Buat kalian yang belum ada merah Kalian bisa pake soul bone kuning Kuning ya jangan oranye Kuning itu buat HP Buat darah Terus extended bone nya pake Ijo-Ijo Kayak gitu ya Buat build nya Mantep lah ya ini Yellingling nya Kemungkinan BP gue harusnya udah 21BN Karena nih rongrong belum gue pake Jadi belum naik nih 21BN ya Jadi nanti gue bakal rombak-rombak lagi Buat build nya Udah enak sih kayak gini ya Enak banget kayak gini sih Mantep lah Nanti kalian jadi kalo udah punya yellingling Tinggal build aja Bisa ikutin build gue Syukur-syukur kalo kalian udah ada hidden phone baru ya Hidden phone baru ini Buat yellingling nih Healing effect nya ngaco banget nih Parah Tuh Dia bisa meningkatkan 25% Untuk setiap 10 target heal Kacau kan Ini worth it banget sih Kalo kalian pakein di yellingling Oke deh Mungkin cukup sekian kali ya Buat Bahas-bahas event natal Bahas build yellingling Gue udah build juga nih Biar kalian tau kan Sebelum punya yellingling gitu ya Untuk kalian jangan lupa Untuk di like share komen ya Di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima update terbaru Dari channel ini Saya Raffi Rizali Pamit turun diri Goodbye Salam Gamers Salam Gamers I'm Can H I'm 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 I